Hai assalamualaikum welcome back my youtube channel easycooking mau masak apapun jadi lebih mudah teman-teman tonton terus videonya ya jangan lupa subscribe dan tekan tombol loncengnya Hai kali ini saya akan share resep dan cara membuat stup roti tawar ini salah satu dessert yang paling saya sukai perpaduan antara roti tawar susu dan santan udah kebayangkan ini enak dan lumer banget di mulut selain itu stup roti tawar ini bisa juga untuk ide berjualan loh tonton terus videonya sampai akhir ya Nah di sini saya akan bikin dua rasa vla yaitu vla original dan coklat untuk bahan vla originalnya sebagai berikut langsung saja cara membuat pertama campur semua bahan kecuali tepung maizena seperti susu cair SKM santan gula dan garam untuk susu cairnya bisa pakai susu UHT susu segar atau susu bubuk yang dicampur dengan air hangat Nah setelah itu aduk sampai tercampur rata kemudian larutkan satu sendok makan tepung maizena dengan dua sendok makan air biasa aduk-aduk sampai maizena nya larut Hai lalu tuang larutan maizena ke dalam campuran susu aduk-aduk lagi sampai tercampur rata selanjutnya masak campuran susu ini dengan api kecil saja sambil terus diaduk biar nggak lengket masak hingga mengental sampai teksturnya seperti vla kayak gini ya setelah itu pindahkan dalam wadah kecil sambil nunggu dingin kita bikin vla coklatnya dulu untuk bahan-bahannya sebagai berikut untuk cara membuat vla coklat ini langkah-langkahnya hampir sama seperti membuat vla original campur semua bahan kecuali tepung maizena dan coklat bubuk karena kita mau bikin vla rasa coklat jadi gunakan susu dan SKM rasa coklat juga ya Nah kalau susu SKM santan gula dan garamnya udah masuk semua kemudian aduk rata menggunakan spatula setelah itu larutkan tepung maizena dengan dua sendok makan air aduk sampai maizena nya larut lalu tuang ke dalam campuran susu begitu juga untuk coklat bubuknya larutkan dengan satu sendok makan air hangat aduk rata lalu tuang ke dalam campuran susu nah disini saya tambahkan coklat bubuk supaya warna dan rasanya lebih nyokat ya bisa juga diganti dengan coklat batang atau DCC nah kalau sudah diaduk rata selanjutnya kita masak campuran susu ini masak dengan api kecil sambil terus diaduk supaya santannya nggak pecah dan vlanya juga nggak lengket nah ini udah mengental udah seperti vla matikan apinya ini dia vla original dan coklatnya kalau sudah dingin teksturnya bakalan lebih kental seperti ini untuk bahan tambahnya ini ada roti tawar keju dan meses untuk toppingnya sesuai selera teman-teman aja ya lanjut lagi ini roti tawarnya dipotong-potong kecil kalau teman-teman pakai cetakan yang besar bisa pakai roti tawarnya utuh tapi karena disini saya pakai cup mangkuk plastik yang 200 ml jadi lebih enak kalau roti tawarnya dipotong-potong kecil kalau untuk dimakan sendiri memang lebih praktis pakai roti tawar yang utuh tapi kalau untuk berjualan lebih hemat dipotong-potong kecil seperti ini nah ini dia sudah saya siapkan cup mangkuk plastik untuk penataannya susun dulu roti tawarnya seperti ini lalu tuang flash secukupnya susun lagi roti tawarnya tuang lagi flash secukupnya dan terakhir beri topping parutan keju nah supaya kelihatan lebih cantik saya beri potongan oreo seperti ini setup roti tawar keju siap untuk dinikmati ulangi langkah yang sama untuk vla yang coklat sampai semua vlanya habis ya satu resep ini hasilnya ada 7 buah cup setup roti tawar masing-masing 3 cup vla original dan 3 cup vla coklat dan satu cup lagi campuran dari sisa vla yang original dan coklat nah untuk setup roti tawar yang coklat ini bagian atasnya saya beri topping meses coklat aja bisa juga diberi topping mix seperti keju oreo, meses oreo ataupun yang lainnya pokoknya sesuai selera teman-teman aja ya nah ini dia stup roti tawarnya udah dikemas semua hasilnya ada 7 buah cup ini tinggal ditutup lalu dimasukkan ke dalam kulkas selama 2 jam nah ini stup roti tawar yang udah dingin siap untuk dinikmati ngeliatnya aja udah bikin ngiler kan teman-teman untuk rasanya ini nggak perlu diragukan lagi ini enak banget dan lumer banget di mulut apalagi kalau disantap pas dingin begini berasa kayak makan aiskrim perpaduan antara roti tawar dan vlanya itu pas banget nggak terlalu manis ataupun kurang manis ditambah lagi dengan aneka topping yang bikin rasanya makin mantap pokoknya ini dijamin lagi dan bikin ludes cara bikinnya gampang banget dan bahan-bahannya juga sederhana pokoknya teman-teman harus praktekin sendiri di rumah ya ini cara lain makan roti tawar biar nggak bosen pakai selai terus oh iya kalau untuk berjualan modal 1 cup 200 mili ini sekitar 5.000 rupiah kalau dijual 10.000 rupiah per cup teman-teman udah bisa untung 100% selamat mencoba terima kasih sudah nonton videonya sampai akhir semoga menginspirasi dan bermanfaat wassalamualaikum